Halo semoga kembali lagi Lexis and ya oke pada kesempatan kali ini gue bakal bikin tutorial editing lagi yaitu tutorial rubric attack on Titan guys Nah untuk yang satu ini beda dengan yang versi sebelumnya kalau yang sebelumnya kan kita gunain yang manga animation nah kalau yang ini kita gunain versi green screen 3D titannya guys jadi ntar bakal makin bagus dan disini kita cuma gunain satu aplikasi ya Tukin Master so tanpa basi-basi lagi kita langsung masuk ke tutorial well guys sebelum itu buat kalian yang mau semua file editing gue seperti file editing foto maupun file editing video seperti GFX efek atau Sony effect overlay pack VHS effect green screen anime tekstor anime render boost effect like effect 3D effect wallpaper HD font pack dan masih banyak lagi kalian bisa download secara free dengan cara join ke grup telegram yang udah gue buat linknya ada di deskripsi nah untuk cara downloadnya gampang yang pertama kalian tinggal join dulu ke grup setelah kalian join kalian tinggal ketik daftar link lalu kirim setelah itu bot akan membahas dan memberikan dua pilihan yaitu file editing foto dan file editing video lalu kalian pilih sesuai kebutuhan dan kalian akan diarahkan ke link downloadnya Oke selalu kita masuk aplikasi kemasernya kita bikin project baru setelah itu kita pergi ke media dan disini kita cari klip yang ingin kita kasih efek titan rambingnya guys Wow guys contoh aja yang ini disini kita cari dulu bagian yang ingin kita kasih efek titenya guys sebentar contoh aja disini guys habis itu kita klik aja klipnya klik gambar gunting habis itu pangkas ke kanan tempat skorah centang habis itu kita klik aja ikon yang ada di kiri ini guys habis itu tangkap dan tambahkan sebagai klip nah secara otomatis bakal ketambah sebagai image atau foto ya skorah centang aja saja disini kita perpanjang aja dulu sekitar 10 detik segera centang oke selanjutnya kita pergi ke lapisan media satu disini kita pilih efek yang ini guys yang namanya green screen lambling Titan jika kita plus aja pilih habis itu disini kita perbesar guys perbesar habis itu kita kebawain dikit segini habis itu kebawain habis itu kunci kroma aktifkan dan disini kita setting aja dulu yang bawah ini kita kita ke kanan ini sampai sekitar 60 guys segera centang nah jika udah guys kita klik aja ini klipnya klip yang foto ini habis itu klik ikon titik tiga yang ada di kiri atas guys habis itu duplikat sebagai lapisan habis itu disini kita perbesar sampai full sama ya bisa biar fullnya sama biar satu layar full segera centang habis itu disini kita klik lagi make nya habis itu kebawain habis itu menyampur habis itu disini kita pilih yang memperbanyak guys nyasa otomatis bakal jadi kayak gini guys jika udah centang aja oke setelah itu kita pergi ke lapisan media oke dan disini itu kita pilih efek yang tengah ini guys yang namanya smoke efek jika udah kita plus aja dan disini kita mentokin sampai full satu layar guys kita perbesar sampai full habis itu kita kebawain dari sini kita pilih menyampur habis itu disini kita pilih hamparan nah disini itu opacity kita turunin jadi sekitar 80 aja ya kita segera centang aja setelah itu kita pergi ke lapisan media dan disini kita pilih efek yang paling bawah ini guys yang namanya overlay light cinematic juga kita plus aja habis itu disini kita perbesar kebawain menyampur habis itu disini kita pilih layar habis itu opacity kita turunin guys sekitar kita turunin sampai 50 aja guys kalau udah centang setelah itu kita kita pergi ke lapisan media dan disini kita pilih efek yang paling kanan ini guys yang namanya overlay cinematic juga kita plus aja habis itu disini kita pulin satu layar guys segera centang habis itu kita klik lagi kita kebawain habis itu menyampur habis itu hamparan wogah disini tuh opacity kita turunin sekitar 72 guys jadiin 72 sekurah centang aja setelah itu disini ya guys di bagian ini sebelum mulai ke klip yang ini disini kita klik aja lapisan media dan disini kita pergi ke latar dan disini kita cari image warna hitam guys atau gambar warna hitam yang kayak gini kita perbesar habis itu animasi masuk memudar centang habis itu yang ini kita metokin kekini pepetin aja guys kayak gini tapi jangan terlalu mepet habis itu animasi keluar memudar sekurah centang nah misalkan udah ya bisa kita tinggal export aja dulu gua guys misalkan udah kita export kita keluar dan bikin project baru lagi gua guys setelah kita bikin project baru kita pergi ke media dan disini kita cari tip yang udah kita edit tadi guys yang ini dia nah habis itu kita klik aja klipnya atau footage-nya habis itu klik ikon yang di tengah ini guys habis itu klik sama dengan kita perkecil sekitar segini segera centang selanjutnya kita klik lagi footage atau klipnya habis itu klip grafis dan disini kita pakai klip grafis klip grafis yang namanya pergerakan kamera kalian bisa download di store kinemaster guys klik aja habis itu bouncer segera centang selanjutnya kita pergi ke lapisan media dan disini kita pakai efek yang paling kiri ini guys namanya black bar segera kita plus aja habis itu disini kita perbesar sekitar segini habis itu kita perpanjang sampai full klip segera centang aja guys saja kita pergi ke lapisan media dan disini kita pilih efek atau image yang ini guys namanya logo attack on Titan guys atau AOT sekurang kita plus aja dan disini kita turun opel alpha opacitasnya sekitar 70 ya bisa 75 lah habis itu centang habis itu kita klik lagi dari sini kita kasih animasi masuk memudar guys sekedar centang oke dan ini udah selesai jadi langkah terakhir kita tinggal export aja guys Hai selamat menikmati 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 selamat menikmati